Oke guys, setelah episode 290 ini, Boruto akhirnya datang menyelamatkan Kawaki dari serangan God Nah di penghujung ceritanya itu Boruto yang sudah mengaktifkan karma birunya nih Duel disini, karma biru dan karma putih segera dinantikan Tetapi yang paling urgent sekarang adalah perial bagaimana lanjutan jalan ceritanya Nah bagaimana cara Boruto menyelamatkan Kawaki nih Informasi ini juga ditambah dengan Code sendiri yang mengatakan Takjub sekaligus meminta maaf nih karena dia adalah sang pemuja Otsutsuki Bahkan dia juga menghormati Boruto karena ada momosiki di dalamnya Itu semua terjadi karena Otsutsuki adalah keyaknanya Nah Code menganggap nih mereka itu sama halnya seperti para dewa Tetapi karena proses memberikan pada ekor 10 jubi tugas kejam ini harus Code jalankan Nah dari sini bersiaplah mengikuti perkembangan Boruto ke depannya nih Preview besar Boruto episode 291 jalan ceritanya itu Let's go boys kita bahas lebih dalam mulai dari sini Yo nakama Shinobi DRTV welcome back again Nah kali ini kita akan ngebahas sih mengenai kelanjutan Boruto episode 291 Biagukan Borushiki yang telah bangkit Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah dengarkan ini baik-baik Pada kejadian lanjutan ini harusnya itu berpusat pada Boruto chapter 63 Akhir itu sampai pertengahan chapter 64 Ada yang bilang sampai akhir 64 sih tapi kita bahas sampai pertengahan dulu Dimana kejadian ini adalah kebangkitan mode berbahaya Borushiki Dan reaksi Code sendiri dalam menghadapi dua wadah Otsutsuki beda generasi ini Ceritanya dimulai dari sini Setelah sekian lama nih kita siap akan menyaksikan pertempuran luar biasa Antara Boruto, Kawaki dan juga Code Nah ini sangat luar biasa pula dan dinantikan Judul episode 291 ini adalah kontrol kendali Nah Code mengatakan seperti ini Oh jadi kau wadah momo Shiki Otsutsuki ya? Uzumaki Boruto? Aku Code sang penyembah Otsutsuki dan aku mewarisi tekad mereka Jujur saja aku sangat menghormatimu Karena Otsutsuki adalah keyakinanku Mereka sudah sama seperti para dewa Itulah yang membuatku sedih Aku harus memberikanmu pada ekor 10 Demi mengkultivasi pohon suci itu Itu tugas yang kejam untuk pengikut setia sepertiku Kau tahu? Setelah itu Code mengeluarkan tanda cakaranya nih Lalu Kawaki mengatakan nih Boruto lari Dia bukanlah tandinganmu Kemudian Boruto mengatakan lagi nih Hei Kawaki Dia pasti juga tak akan mengizinkanku untuk pergi sekarang Sedangkan aku baru saja bertemu dengan dia kali ini Jadi aku tak memiliki pilihan lain selain menghadapinya sekarang Aku biasanya tidak suka berasumsi soal seseorang saat pertama bertemu Tetapi aku bisa tahu kalau dia itu orang gila yang tak akan mendengarkan siapapun Jadi pilihanku hanyalah mengajarnya sekarang bukan? Nah disaat itulah panel itu berpindah lagi ke markas Konoha nih Disana Ino mengatakan seperti ini Tidak ada gunanya Kemana Kawaki ini pergi? Naruto disaat itu teringat perkataan Boruto sendiri nih Dimana ia mengatakan Kawaki itu melarikan diri dan menghilangkan cakranya Nah Kawaki sekarang mungkin sudah berada di luar desa nih Dan saat itu Nana Damage juga bingung Dimana keberadaan Boruto yang ada disampingnya tadi Sementara itu nih adegan berpindah lagi ke Boruto sendiri Dimana pertempuran dengan Kot ini dimulai nih Boruto memberikan perlawanan dengan menendang beberapa kali ke arah Kot nih Tetapi orang itu berhasil menghindarinya dengan sangat santai Di saat bersamaan pula Boruto langsung menggunakan rasingan Tetapi Kot itu menghilang dengan tanda cakranya Nah disaat yang lain Kawaki itu berterial Boruto di belakangmu Nah Kot yang sudah ada di belakang untuk menyerang Boruto dan Boruto sendiri itu Melemparkan surikan ke atas Kot itu Boruto muncul di atas Kot nih Lalu teknik Raiton Jin Raishen kepada Kot sendiri itu muncul Nah tapi serangan itu tak terkena kepada Kot sendiri Dan tiba-tiba Kot malah menghilang Setelah itulah Boruto melihat ke belakang dan terjadi percakapan antara keduanya lagi Momen setelah itu nih tiba-tiba Kot itu mengaktifkan karma putihnya Dan mengatakan seperti ini Nampaknya Boruto Kot tak tahu cara menggunakan karma yang sebenarnya Kot lalu berjalan ke arah Boruto sendiri nih Disana Boruto dan Kot itu melakukan beberapa kontak percakapan nih Dan aksi sampai akhirnya Kot memukul dan menendang Boruto Sementara itu Boruto yang terjatuh itu melemparkan beberapa surikan Nah kala itu Kawaki yang melihat semua kejadian itu membati nih Kau bukanlah tandingannya Boruto Bukankah aku sudah bilang jauh-jauh dari awal Lalu Kot mendekati Boruto sekali lagi nih Taukah kau Boruto kau bisa bertambah kuat karena kau menggunakan karma di tanganmu itu Dan itu meningkatkan segalanya Ini hanyalah salah satu dari kemampuan karma itu tadi Tapi jujur saja hal itu tidaklah cukup Alasan sebenarnya adalah hal lain Ada esensi dari karma yang sebenarnya Yang dimana adalah segala pengalaman tempur Otsusuki yang telah terkumpul Selama bermilenial jadi menumpuk di atas pikiran dan tubuhmu sendiri Itulah sebabnya kau menjadi sangat kuat Dan intinya kau langsung menjadi seorang veteran yang luar biasa berpengalaman Tetapi itu pun jika kau bisa memakai karma dengan sangat baik dan benar Lalu ketika kau terus mengajar Boruto dan berteriak lagi nih Dia mengatakan seperti ini Nah sekarang tunjukkan padaku seberapa hebat Momoshiki Otsusuki Dan tiba-tiba dar Nah yang diinginkan muncul nih di saat yang dinantikan sudah tepat Nah disini Boruto dan berteriak itu telah bangkit Dan dengan ditandai mata biakugan putih itu Di sebelah kanannya itu terbelalak terbuka Lalu Code berkata riri Nah itulah dia yang kutunggu Nah setelah itu Boruto dan berteriak ini bangkit kembali nih Dengan ledakan aura yang membarah itu Lalu suara itu terdengar lebih dalam Nah melihat mode Boruto dan berteriak ini lagi Kawak itu teringat perkataan kala itu Kau juga sudah dibebaskan kan Kawaki Mana senyumanmu Aku akan menemukan ekor sepuluh yang disembunyikan Isshiki Lalu melemparkanmu padanya Dan mengambil buah besar cakra itu Kawaki yang teringat perkataan Boruto itu berujar lagi nih Dasar sialan Beraninya kau muncul lagi Momoshiki Lalu dia membalas perkataan Kawaki nih dengan menghiraukannya Mundurlah sedikit Kawaki Ini sangat berbahaya Nah secepat itu Boruto melompat ke arah Code sendiri Dan menggunakan Kage Bunshin Pertempuran Borusiki dengan Code yang non-limiternya itu masih belum dibuka nih Disini menghadapi Borusiki itu Code sendiri juga keringat dingin Karena kekuatannya itu jauh bertambah pesa dan kuat pula Tetapi meskipun begitu Code juga tak buruk-buruk sama dalam bertempur Nah sempat akan ada dalam satu momen nih Ketika Code itu mau keluar dari tubuh Boruto sendiri Kedua Bunshin Borusiki itu menangkapnya Dan disanalah Pam Terjadi pukulan besar yang menghujam wajah Code sendiri hingga tersungkur Bahkan ternyata nih kekuatan itu sangat juga menyebalkan Nah sepertinya Boruto itu mungkin sudah lebih sadar dalam modenya kali ini Mendingan ini saja bahkan Kawaki sendiri itu juga terkejut nih Bagaimana bisa Boruto itu masih mengendalikan tubuhnya sendiri Sejak kapan dia bisa Melihat momen itu Eda itu bahkan juga tak akan menebak dengan tepat nih Tapi setidaknya dia sekarang bisa memakai kekuatan Momoshiki Tanpa harus kehilangan kesadaran Eda bahkan menggertak Code sendiri Aku tak akan meremehkan dia Code Tapi ini tidak lucu kalau kau sampai kalah sebelum mendapati kekuatan aslimu kembali lagi Code Nah setelah itu kegaduhan kembali ke Konoha lagi nih Dimana Naruto akhirnya memusatkan titik cakranya itu Untuk mencari Boruto bukannya Kawaki Karena ia menduga Kawaki pasti juga telah berada di samping Boruto Tapi tiba-tiba Seseorang nangkering di atas dan melihat Naruto nih Ya dia adalah Shikamaru Sempat ada cek cok disini nih Dikiranya Shikamaru itu akan menahan Naruto pergi mencari putra-putra mereka Tetapi Shikamaru itu malah akan menemannya pergi untuk mencari mereka nih Karena ia sadar betul Naruto tak punya kekuatan Kurama lagi Dan itu sama sejak bunuh diri kata Shikamaru Aku akan ikut denganmu Naruto Karena sayangnya Sasuke masih belum kembali Dan saya sedang bertugas menjaga Amado Dan sekarang mereka itu akan berangkat nih Tapi tiba-tiba Hinata itu ingin ikut mencari nih Tetapi dihentikan oleh Naruto dan juga Shikamaru Agar tetap disana dan menjaga Himawari Di saat itulah putrinya Himawari itu bertanya Semua akan baik-baik saja kan Papa kau akan pulang dengan selamat bersama kakak dan Kawaki kan Nah tau gak jawaban Naruto apa? Nah jawaban Naruto kira-kira seperti ini Tentu saja apakah kau lupa siapa ayahmu ini? Himawari? Dan chapter kemungkinan berakhir sampai disitu Nah gimana menurut kalian tentang chapter-chapter Boruto ini ke depannya Pasti menurut kita itu akan jauh lebih menarik lagi Karena adaptasi mangannya itu sudah berjalan di animenya sendiri So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai kelanjutan Boruto episode 291 Diakukan Borushiki yang telah bangkit untuk menghadapi God Thanks a lot guys telah menonton video ini And we'll be come back again Sub indo by broth3rmax